Oke, yang berikutnya, oh iya iya iya, fitnah atau fakta? Kemarin pas acara lamaran dengan budget yang wow, kamu deg-degan juga, sampe bingung mau ngomong apa, padahal setiap hari ketemu Hito. Tapi sekarang mulai dibikin pusing sama persiapan pernikahan yang ternyata lebih ribet, fitnah atau fakta? Setengah fitnah, setengah fakta. Yang mana, yang fitnah? Yang fitnah yang itu, yang apa namanya, sampe, enggak yang apa namanya, wow banget itu loh. Mewah banget? Enggak, enggak sama biasa aja. Enggak sampe 500 juta enggak nyampe? 500 M malah beritanya, oh 500 M, enggak. Tapi 500 juta al berarti? Enggak tau ya. Ya gitu lah. Kalau lamaran yang segitu pernikahannya berarti lebih ya? Enggak, enggak kalau. Udah bayar semua itu berarti? Yang mana? Udah lunas nih persiapan pernikahan kalian? Oh udah setengah lunas lah, maksudnya udah semuanya udah diurusin gitu. Enggak kan sementara dengan kondisi yang tidak pasti ini? Iya makanya agak deg-degan lah, deg-degan pasti. Maksudnya kayak udah nunggu 7 tahun Beb, maksudnya gue nunggu lagi sih gitu. Iya panik, iya iya iya. Mending, iya gak tau ya. Kalau ternyata harus terpaksa nikahnya tahun depan gimana Beb? Yaudah gak apa-apa, kalau jodoh kan gak kemana gitu aja ya Beb. Oh 50% udah lunasnya? Iya udah, udah lebih dari itu sebenarnya. Cuma maksudnya perintilan-perintilannya tuh masih agak galau gitu loh ngurusinnya gimana. Perintilan apa lagi sih? Iya perintilan maksudnya yang kayak misalnya bahan-bahan buat bridesmith. Kok belum? Belum. Kasukin aku loh, aku juga pake seragam ya. Oke oke oke, agak baik. Oke. Ya coba kita lihat nih ya, seperti apa sih video mewahnya pertunangan Veli dan Hito. Pertunangan udah tujuh tahun. Eh itu baru tunangannya ya. Iya kan tau gitu kemarin langsung aja resmi ya. Iya tau gitu langsung. Nek, yang berikut. Fitnah atau fakta? Selama bimbingan peranikah, kamu saat dikasih saran sama pendetanya, kalian malah saling menyalahkan satu sama lain. Tuh dia sih, dia sih, dia sih. Padahal itu ada di depan pendetanya, tapi tetap saling salah-salahan. Fakta? Fakta. Ntar pendetanya nonton, dibilang bohong. Iya bener, gak bisa bohong. Aku bawa-bawa ini soalnya. Soal apa sih yang kamu suka salah-salahan sama siapa? Apapun, jadi kan sebenernya kalau BPN itu belajar kan, belajar soal dari dua jadi satu. Terus udah gitu, kayak belajar untuk mengalah, belajar untuk meminta maaf, kayak gitu-gitu. Siapa yang suka gak ngalah? Hah? Yang suka ngambekkan lamanya siapa? Aku. Oke. Yang suka meminta maaf duluan? Hito. Dia rela tapi gitu kan? Hah? Relak begitu kan? Mau gak mau sih kayaknya. Yaudah kalau gitu gak usah di luar. Oke, rekan-rekanan lupiah cepat buat Veli. Ada pertanyaan, jawab dengan cepat. Pertanyaan berikut ini, semua pertanyaan ini harus dijawab dalam waktu berapa? Satu menit ya? 60 detik. Siap ya? 60 detik ya? Oke. Kita mulai dari sekarang. Oke. Sebutkan tiga pengeluaran termahal untuk persiapan pernikahan kamu. Gedung, dekor, baju. Oke. Tiga hal yang bikin kamu kesel sama Hito selama persiapan pernikahan ini? Tukang bobo. Suka telat respon. Terus? Cuek. Tiga hal yang akan kamu larang Hito lakukan setelah kalian menikah? Tiga hal yang aku larang? Tukang bobo. Jangan suka bobo-bobo terus. Terus udah gitu harus lebih peka sama gak boleh terlalu cuek. Oke. Tiga ciri tamu yang gak akan kamu undang di acara nikahan kamu? Tiga ciri tamu. Mantan. Terus? Yang rese-rese. Apa lagi ya? Yang ribet-ribet. Tiga hal yang masih kamu pikirin menjelang pernikahan kamu. Diundur apa enggak? Tamunya kalau diundang datang apa enggak? Lupa ya, Bet. Iya ya. Kalau jadi tamunya datang. Ampaunya berapa enggak? Nah kalau diantara kalian yang masih sering pikir ribut. Apa? Ada enggak? Ya sebenarnya lebih ke kalau yang bikin ribut tuh ya itu kayak dia suka telat respon gitu loh. Dia kalau belasiat aku cepet banget. Tapi kan kita punya grup yang ngurusin pernikahan gitu. Itu lama dia? Lama banget harus ditegor dulu. Oh itu dia mikir dulu kali. Aduh apa ya jawabannya ya? Tak salah, tak salah. Gimana kalau kita langsung tanya sama seorang perempuan yang sekarang sering memberikan nasihat-nasihat pernikahan di media sosialnya. Dan ini juga waktu pacaran juga lama? Oh, 7,5 tahun. Oh, oke. Oh ya, kita tanya sekali. Kita panggilkan Maya Serta. Abang-abang.